Intro 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 Apa itu, Mbak? Oh, ini. Ini buku tentang sejarah yang setengah, Shayli. Oh, kelihatannya bagus. Bolehkah kita membaca bersama-sama, Shayli? Boleh, ayo, Shayli. Bom, kamu sudah dengar berita ini? Jangan keras-keras suaramu! Nippon telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah kejatuhan bom atom di dua kota sekaligus, Hiroshima dan Nagasaki, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Eh, betulkah berita ini? Nah, itu buku. Aku ingin beritahu anda tentang berita itu. Saya sudah dengar berita itu dari kantor Nippon. Oh, begitu rupanya. Biar saya sebarkan berita ini kayak yang lain. Semuanya, sudah dengar berita belum? Belum, buku. Emangnya ada apa? Nippon telah menyerah. Ini perkenjatan bom atom di kedua kota sekaligus. Benar-benar menyerah tanpa syarat. Wah, itu bagus ini. Kemerdekaan Asia ada sedikit kecepat. Hari ini, Bung Kano dan Bung Hatta harusnya pulang dari Kejutan, kan? Ayo kita temui mereka di Bandara. Siapa kali yang akan, bro? Bagus, bro. Bu Syairo, ada kan mereka? Saya kembali dengan orang-orang. Ya sudah. Nafi dan Cik Muti, kalian percaya. Semuanya lihat, itu Bung Kano dan Muhadta sudah tiba. Assalamualaikum, Bung. Bung tahu tidak Nippon sudah menyerah? Benar itu, Bung. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk merdeka secepatnya. Apakah Bung sudah diberitahu mengenai berita ini oleh General Terawci? Sebentar. Jangan dibicarakan di sini. Kalian kebalian lebih dahulu. Bicara ini dapat dilanjutkan dalam waktu. Terima kasih. Permisi, Bung Syarir. Tadi kami sudah menemui Bung Kano dan Muhadta untuk menyampaikan berita kekalahan Nippon. Reksponnya bagaimana? Apa mereka setuju? Mempercepat kemerdekaan? Hasilnya nih, Bung. Nampaknya Bung Kano dan Bung Hatta tidak setuju dalam salam kita. Betul. Mereka meminta kita untuk memisahkan hal ini di lain waktu. Ya sudah lah. Biar saya coba temui mereka nanti. Jadi apa maksud kedatangan Bung Syarir kemarin? Begini Bung, saya dengar dari Bung Syarir dan yang lainnya bahwa kemarin mereka menemui Bung di bandara mengenai kekalahan Nippon. Namun sepertinya, Bung tidak setuju dengan mereka. Memang ada apa? Saya dan Bung Kano mengerti maksud mereka kemarin. Hanya saja, situasi kemarin belum memungkinkan untuk melakukan pembicaraan seperti demikian. Takutnya di bandara sana masih terdapat cukup banyak orang-orang dari Nippon yang berlalang sekitar kita. Baiklah. Tentu masalah ini bisa kita bincangkan sekarang. Mengapa Bung Kano dan Bung Hatta tidak mempercepat saja proklamasi kemerdekaan kita? Saya setuju untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia. Namun semua harus tetap sesuai dengan rencana Dokuritsu Jinbinkai. Masih banyak orang Nippon yang berlalu lalang di tanah kita sekarang. Jika mereka mengetahui rencana kita untuk mempercepat proklamasi, mereka bisa membuat situasi menjadi tidak kondusif. Saya takut ada pertumpahan darah yang terjadi di tanah kita lagi. Tapi Bung, kemerdekaan kita sudah di depan mata. Kami ingin kemerdekaan diraih tanpa campur tangan Nippon. Saya mengerti maksud dari Bung Jari, tapi yang kalian rencanakannya sudah dimungkinkan pemerintahan Nippon. Saya setuju dengan apa yang Bung Kano katakan. Takutnya masih terdapat banyak mata-mata dari Nippon yang berlalang di sekitar kita. Tak ada sepenuhnya aman. Kemerdekaan memang penting, tapi kita tidak boleh gegabah. Kita tunggu situasi menjadi kondusif, baru kita melaksanakan proklamasi sesuai dengan Dokuritsu Jinbinkai dan rencana-rencana yang diberikan oleh Jepang. Ya sudah, jika itu keinginan Bung Karno dan Bung Atta. Tapi mohon Bung Karno dan Bung Atta pertimbangkan masalah ini sekali lagi bersama Wakil Wakil Dokuritsu Jumbi Lingkai yang lain. Saya permisi dulu. Saya antar ke depan. Sembari menunggu hasil usaha Bung Karno dan Bung Atta, sepertinya kita perlu membuat rencana lain. Betul, kalau dilihat seperti ini Bung Karno dan Bung Atta sangat sulit untuk dibujuk. Memangnya kenapa mereka tidak mau segera proklamasi? Bukannya lebih cepat, lebih baik ya? Apa jangan-jangan Bung Karno dan Bung Atta telah terhasil oleh Nipon yang mengadakan pertemuan di Vietnam? Tunggu dulu, jangan asal membuat peransakan yang tidak-tidak ada. Baiknya kita buktikan secara langsung. Baik kalau begitu, kita kunjungi mereka sekali lagi. Bagi karena aku menjadi jurubicara kita. Kairul, Aidit, Subadu, ikut denganku. Assalamualaikum, Bung Karno, Bung Atta. Waalaikumsalam, ada apa datang ramai-ramai? Tunggu, ada lebih baiknya kita masuk ke libir hulu dan membicarakan hal ini pelan-pelan di teras. Jadi begini Bung, maksud datang kami ke sini? Ingin sekali lagi meminta Bung Karno dan Bung Hatta mempertimbangkan mengenai percapatan proklamasi kita. Tentu tidak mudah untuk dicapai. Banyak pertimbangannya, banyak pula resikonya. Apa kalian tahu yang kalian lakukan ini tidak memiliki jaminan? Menggudaitan pemerintahan Nipon dalam kondisi yang belum kondusif seperti ini. Yang kalian pikirkan hanyalah sekarang, sekarang dan sekarang tanpa membuat perhitungan yang tepat. Maaf, Bung. Bukan begitu maksud kami. Kepasangan pemerintahan Nipon di India sekarang menggunakan kesempatan yang bisa disiasiakan. Kita bergerak sebelum Nipon kembali bangkit. Nggak bisa gitu. Tidak bisa apanya. Nipon itu sudah kalah, Bung. Kalah. Masa baik-baik kita tidak sebegini. Nipon sudah tidak punya kekuatan. Apalagi yang perlu kita takutkan. Kalau seperti ini, kami tidak menjamin kalau ada pertemuan darah di Jakarta. Kalau itu ancamanmu, ambil saja kepalaku. Penggal kepalaku di sana. Ampun, Bung. Bukan begitu maksudnya. Sudahlah, Sudahlah. Kita jadi saja pembicaraan ini. Kalian semua juga pulanglah dari diri dulu. Ini sudah lalu-lalu. Tapi, Bung. Sudahlah, itu kita pulang dulu dan pikirkan nanti. Sepertinya kita harus menyusun siasat. Bung, lihat ini. Saya mendapat telegraf isinya tentang permintaan damai dari Kaisar Heroito Kabupaten Sekutu. Apa? Nipon minta damai. Berarti yang terjadi dengan selama ini memang bukan kabar angin belakang. Tidak ada jalanan lagi. Bung Karno dan Bung Hatta harus segera memperlakukan kemerdekaan. Kita harus membuat siasat agar Bung Karno dan Bung Hatta mau ikut dengan kita tanpa menaruh rasa ceriga. Karena kalau kita pecah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, bertugas membuat keriputan seolah-olah ada penyerangan di Jakarta. Kelompok kedua, bertugas menemui Bung Karno dan Bung Hatta untuk memberitahu bahwa ada gerakan pemuda yang ingin mencuti Nipon setelah mendengar bahwa Nipon telah kalah oleh sekutu. Boleh juga idemu itu. Mari kita langsung kerangkan. Bung! Bung! Eh, ada Bung-Bung sekalian. Ada apa datang kemari malam-malam? Apa Bung sudah dengar? Berita tentang para pemuda bergerak melakukan kerusuan dan penyerangan di Jakarta. Apa? Mengapa pula mereka melakukan hal itu? Mereka mendengar berita kekalahan Nipon dan sekarang mereka ingin melucuti Nipon. Lalu kedatangan Bung-Bung sekalian kemari untuk apa? Kami kesini karena kami ingin membawa Bung Karno dan Bung Hatta pergi dari Jakarta. Bisa-bisa Nipon mengira Bung Karno lah yang menggerakkan aksi kerusuan ini. Masuk akal. Aku dan Bung Hatta akan segera bersiap-siap. Kalian tunggulah di sana. Kemana perginya Bung Karno dan Bung Hatta? Tumin sekali mereka tidak ada di kediamannya. Apakah semua ini ada kaitannya dengan berita kekalahan Nipon? Apakah terdapat capur tangan para pemuda dibalik hilangnya Bung Karno dan Bung Hatta? Mereka berhubung di sana saja. Aku pastikan di tahun terakhir. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam. Ada apa Bung menelpon? Bung masih di Jakarta kan? Saya ingin membicarakan beberapa hal dengan Bung. Iya Bung. Saya di Jakarta kok. Memangnya ada apa? Oh, baguslah kalau begitu. Temui saya di rumah saya ya. Baik Bung. Bung di Kanan. Saya sudah menunggal dari tadi. Silakan langsung. Jadi. Tidak apa Bung menulisnya seksi ini? Bung. Apakah Bung sudah diingat? Bersambungan akan diingat ini. Bung itu mengatakan saya di fren-ren. Hah? Apakah berarti itu? Bung itu pada saat ini tidak ada. Apa-apa ? Bung itu tidak ada di dalam filter lu? Oh, Bung. Saya tahu kok. Kenapa Bung bertanya pada saya ya? Sudahlah, jangan berpura-pura lari Saya sudah pastikan bahwa kau dan mereka 31 pasti terlibat dengan hal ini Baiklah, saya ketahuan Sama saya dan para pemuda MT-31 yang membawa Bungkaran dan Bungkaran tak pergi dari bidang mereka Kemana kau mereka bawa pergi abri? Tidak, saya tidak bisa beritahu tetangnya Bung, Bungkaran sudah tahu bahwa keberanian Bungkaran dan Bungkaran harta sangat penting pada saat ini Mereka ingin menambah diplomasi dengan IPAM Dan juga sekutu melarang kita untuk mengubah politik pada saat ini Tetap tidak bisa, Bu Keberanian mereka sama pentingnya bagi kami Kami ingin kemerdekaan diri secepatnya Dan karena itu, kami ingin menjauhkan Bungkaran dan Bungkaran dari pengoroni kami Bung, tolonglah Hal ini bisa dibicarakan baik-baik dengan Bungkaran dan Bungkaran Tapi yang pertama-tama, kamu isai dengan mereka terlebih dahulu Baiklah, kalau Bu masih bersikeras, saya pegang antara kamu Saya akan antarkan di sana Selamat menikmati Selamat menikmati Kami ingin maaf, bagaimana ibu saya kemarin Kami ingin menikmati Dan mulai berbincang Bu, ikannya memakan sekali Hai abu bertanggung saat memasih orang kudusiknya maaf jajaran sempurna potnya datang jauh-jauh sedih untuk tunggu saya seterusnya kalau mau isi sumas itu bagaimana ya loh apapun belum diberitahu bahwa sekarang penakit Jakarta sedang mengembalikan pot dan boleh membuat perusahaan dimana-mana maka dari usia dan bukano di bawah kemarin melindungi dari kecurigaan ikut karena kami bahwa kami yang sudah menatangnya terhadap perusahaan tersebut dapet kabar yang mana itu khusus sekarang jatuh-jauh dilakukan panikkan karena bukano dari rumah tetap menjelaskan jelas saya mendapatkan berita tersebut dari bukano tetapi sehingga berita tersebut tidak benar mengapa bukano jauh-jauh karena kemarin tidak mungkin hanya menjadi sebuah lukun coba maksudnya yang berkesem-kesem berjaya sebenarnya itu karena ingin mempercepat perusahaan berdekaan dan bertingkali disini mengapa bumi kanan mengatakan ini jauh-jauh kemarin untuk memikirkan lagi sebenarnya bukano ikan itu ingin menjauhkan kalian dari pekerjaan yang diantang sebagai pengaruh pimpuan paling besar itu orang yang bicarakan saya juga terima kasih 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 terima kasih